Keperangan kita itu melawan pemerintahan-pemerintah, terus melawan penguasa-penguasa. Nah, kalau kita baca ayat ini kan seolah-olah itu iblis ada. Karena memang pada prinsipnya ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam itu menyerahkan ke iblis bahkan tidak lagi punya kemampuan apapun yang bisa membahayakan umat manusia, hanya satu yang tersisa. Orang percaya ada yang juga sudah lama nih Pester kan? Artinya kan sudah ada banyak input kebenaran yang mereka terima. Tapi pada faktanya tetap saja seolah-olah iblis berhasil terus meneror. Nah, padahal kebenaran itu memerdekakan. Nah, sebenarnya ini apa yang terjadi Pester? Saksikan ruang Tiranus yang hanya tayang setiap hari Jumat pukul 19.00, waktu Indonesia bagian Barat.